Kedua Kabupaten Bandung Dalam Pemantauan atau ODP COVID-19 di Kabupaten Bandung Akan menjalani masa karantina di Gedung Balai Latihan Kerja Manggahang, Balai Indah BLK dijadikan karantina khusus bagi orang yang telah dinyatakan positif Berdasarkan hasil rapid test Di BLK, pemerintah Kabupaten Bandung menyiapkan 25 kamar Dan tiap kamarnya bisa dihuni oleh 2 orang Di BLK itu ada sekitar 25 kamar Masing-masing kamar bisa dihuni oleh 2 orang Jadi artinya untuk 50 orang yang dinyatakan positif dari sisi rapid testnya Berarti total ada 50 kamar ya Pak yang disiapkan oleh? Ya, ada 50 kamar yang disiapkan di BLK Pak, warga sekitar sempat menantang dengan adanya BLK digunakan untuk Warga mungkin bukan menantang Warga mungkin karena informasinya juga mungkin diangkat kurang Jadi mereka mungkin khawatir Khawatir apabila mereka juga terkena Nah, untuk itu saya kira kekhawatiran warga ini Oleh rekan-rekan dari gugus tugas Oleh aparat kewilayahan Termasuk juga aparat teknis kesehatan Sudah diberikan penjelasan Seperti apa menangani orang yang Dinyatakan positif pada saat rapid test Jadi kekhawatiran ada Tapi setelah diberikan penjelasan Dikumpulkan para tokoh oleh para aparat di wilayah Juga dari gugus tugas Alhamdulillah mereka memahami Dan sekarang tidak ada kekhawatiran itu Saya kira tidak ada Sebagai mana diketahui sebelumnya Pemanfaatan BLK untuk isolasi penanganan COVID-19 Mendapat perdebatan Namun akhirnya dapat digunakan Setelah pemerintah Kabupaten Bandung Memberikan penjelasan Rezitia Prasaja, Bandung TV